Persiapan jelang pemakaman Ibunda Presiden Joko Widodo, Almarhumah Sujid Minoto Miharjo, terus dilakukan di lokasi pemakaman di Kabupaten Karanganyar. Lokasi makam dijaga ketat baik dari TNI dan Polri. Penjagaan mulai dilakukan sejak dari pintu masuk hingga ke area makam keluarga mundu, Kelurahan Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sejumlah karangan bunga dari para pejabat maupun instansi juga berdatangan memenuhi area makam. Informasi terbaru kita bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Arief Hidayat di TPU Dusun Mundu, Selokaton, Karanganyar, Jawa Tengah. Arief silakan. Selamat siang Audrey dan saudara saat ini di area pemakaman Almarhum Ibu Sujid Minoto Miharjo di TPU Mundu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini telah diberlakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi para pengunjung yang akan masuk ke area pemakaman. Saat ini di belakang saya tengah mengantri sejumlah jurnalis yang hendak melakukan peliputan upacara pemakaman pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. TNI, Polri, serta Pas Pampres yang akan masuk ke area pemakaman ini satu persatu diperiksa suhu tubuhnya. Pemeriksaan dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah. Tim medis memperlakukan ambang batas maksimal suhu tubuh para pengunjung yakni 37,5 derajat Celcius. Barang siapa yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius dilarang masuk ke area pemakaman. Selain itu, para pengunjung juga harus melewati bilik penyemprotan disinfektan untuk disterilkan sebelum masuk ke area pemakaman. Audre. Iya, untuk kursi yang sudah disiapkan berapa keseluruhan? Arief. Sejak pagi tadi kami pantau kursi yang dipersiapkan ini berjumlah 500 kursi. Hanya saja penataan kursi ini berjarak 1 meter antara kursi yang satu dengan kursi yang lainnya. Hal ini mengingat upacara pemakaman ini juga akan memperlakukan protokol penjagaan COVID-19, Audre. Kalau sebelumnya sudah terjadwal pada pukul 13 siang, akan dimakamkan, apakah ada perubahan jadwal mungkin dimajukan atau justru dimundurkan, Arief? Hingga saat ini kami belum menerima informasi terupdate, namun sampai saat ini tidak ada perubahan jadwal rencana prosesi upacara pemakaman yakni pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam lagi, Audre. Ariefi Dayat, Jurnalis Kompas TV melaporkan dari TPU masih sesuai rencana pada pukul 13.00 siang nanti atau mungkin satu jam lebih lagi nanti akan dimakamkan di tempat pemakaman. Terima kasih laporan Anda, Ariefi Dayat, Jurnalis Kompas TV.